Kepala SMA Negeri 1 Wolowa Kabupaten Buton, Tega Cabuli, seorang siswinya masih berusia 15 tahun di ruang kelas saat mengerjakan tugas sekolah. Akibat perbuatan pelaku korban tidak lagi bersekolah karena mengalami trauma dan sering mendapat ejekan dari temannya. Setiap hari SM Gadis Belia di Desa Wolowa, Kecamatan Wolowa Buton memilih berkurung di kamar setelah dicabuli kepala sekolahnya. Sudah dua pekan lebih SM tidak berani ke sekolah lantaran tindakan bejat sang kepala sekolah. Pencabulan yang dilakukan Kepala SMA Negeri 1 Wolowa membuat SM mengalami trauma berat. Setiap hari SM hanya berdiam diri bahkan terkadang menangis. Orang tua korban menjadi khawatir dengan kondisi anaknya. Awalnya orang tua korban sudah merasa curiga melihat tingkah laku anaknya, lebih banyak diam terlihat gelisah. Peristiwa ini terungkap saat korban memberanikan diri bercerita kepada kakeknya bahwa telah dicabuli kepala sekolahnya. Mendengar penuturan anaknya, orang tua korban langsung melaporkan tindakan bejat kepala sekolah di Polsek, Polowa. Namun polisi baru memanggil pelaku dua pekan setelah korban melapor. Saya adalah pihak keluarga, melihat kondisi anak kami ini memang sudah istilahnya sok, dia sok. Nah mungkin dia pertama-tama dia merasa malu dengan temannya, dengan apanya, dengan teman-temannya di sekolah. Sehingga sudah sampai dengan hari ini dia sudah tidak masuk sekolah. Pencabulan ini terjadi pada 10 Februari 2017 lalu. Namun baru tiga hari kemudian korban melapor ke polisi. Anak sekolah itu masih berpakaian, berpakaian apa, olahraga. Saya berpercaya olahraga, anak sekolah masuk di ruangannya bertiga dengan temannya. Seperti yang sampai temannya tiga orang, masuk ke pola sekolah. Kepala sekolah memerintahkan dua orang temannya itu keluar, keluar dari ruangan sekolah. Sehingga pada saat itu dia ke pola sekolah, mendekati si korban. Biar si korban. Mempertanggapkan perbuatannya pelaku dijerat pasal 81 Junto pasal 76 ayat 1. Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Buton, Andi Eba memberitakan. Dari Kabupaten Buton, Andi Eba memberitakan. Terima kasih.